Halo guys, apa kabar ya kalian semua? Gua harap kalian baik-baik aja and welcome to channel Super Cap'in Pada video kali ini, gua mau share dengan kalian tentang unboxing sebuah handphone yang waktu itu ikutan PO ini adalah Samsung S20 Plus nah ini karena ikutan PO makanya gua bisa dapetin Samsung Galaxy Buds Plus nya ini secara free ini dapetnya warna putih ya ini kita unboxing aja dulu nah, kardusnya seperti ini guys simple aja di depan hanya ada tulisan S20 dan di sini S20 Plus nya di bawah biasa ada kodenya dan ini yang diambil warnanya adalah Cloud Blue lalu di sini ada hanya info dibuat oleh PT Samsung blablabla di samping tulisan Samsung Galaxy S20 Plus lalu kosong, gak ada tulisan apa-apa lagi sekarang kita buka aja oh sebelumnya ini Buds nya kita minggirin dulu nanti di video terpisah ya unboxing nya nah ini langsung unitnya guys ini ada sticker IMEI biasanya, nah kan benar di dalamnya nih ada ini pin ejector sepertinya sih standar ya semuanya dapetnya seperti ini seperti yang unboxing Note 10 Lite itu juga blusenya mirip-mirip ini dapet silikon case nya ini quick starter guide lalu ya sama ini bahasa Indonesia nya dalamnya dan ini kosong, gak ada apa-apa lagi ini kita minggirin dulu lalu ini handphonenya handphonenya nanti ya belakangan ini ada pembatas Samsung lalu ini ada charger chargernya super fast charging ini mungkin 25W ya nah jadi infonya ini antara 3,3 sampai 11,0V dengan outputnya 2,25A jadi super fast charging ini 25W lalu ini ada apa ini kayaknya kosong nih ya ini kosong ya kalau di Note 10 Lite ini pin buat buka S-Pen nya lalu ini charger kabelnya kabelnya udah USB Type-C ke USB Type-C dua-duanya sama ujungnya lalu ini ada headphone nya headphone nya by AKG sound by AKG jadi seperti ini headphone nya nah ini dapet ininya guys buds cadangannya lalu ini pakai ini ya braided ada kain ujungnya seperti ini AKG dan ujungnya ini juga langsung USB Type-C karena handphone ini tidak ada audio jack nya lalu kita ke handphone nya ini sambil kita nyalain ya oke warnanya seperti ini X-Blue nya ini kita cabut dulu ya supaya lebih jelas ini juga kita cabut oke jadi warna apa ya tadi namanya lupa blue apa ya cloud blue jadi cloud blue itu sedikit kebiruan tapi seperti aura glow kalau aura glow kan benar-benar kayak seperti chrome ya seperti kaca mutiara gitu kalau ini warnanya sedikit kebiruan tapi ada efek glowing-glowing nya juga ini di belakang kameranya ada 1,2,3,4 4 kamera flash dan ini apa ya ini kayaknya yang itu ya sensor depth itu ya lalu dia udah nyala lalu di bagian atas ada microphone ada slot sim card nya di sebelah kirinya kosong gak ada apa-apa di bawahnya ada microphone ada USB Type-C port nya dan ada speaker lalu di sebelah kanan nya ada tombol power dan volume rocker ini garis antena ya aduh ini kayaknya kita minggirin aja deh karena fokusnya langsung nyari ke itunya terus kardus nya nah jadi tombol fisiknya hanya ada power dan volume rocker ya ini kita setting-setting dulu aja oh tadi sudah ketekan-tekan ya kepencet udah masuk ke menu setting ini aksesibilitas sih tadi masuk ke situ kepencet jadi ini mulainya dari sini guys ini untuk bezel di layarnya gila tipis banget sih guys atas bawah atas kiri kanan bawahnya ada sedikit lebih tebal tapi tetap tetap tipis ini dilihatnya keren banget sih layarnya oh iya untuk slot sim card nya kita lihat dia sepertinya sih hybrid ya ya betul hybrid slot 12 bisa untuk sim card atau salah satunya dipakai untuk micro SD wah ini kebetulan disini ada Note 10 Lite ini gue bandingkan ya guys sebelah-sebelahan antara Note 10 Lite dan Galaxy S20 Plus mirip-mirip banget kayaknya line Samsung di 2020 akan seperti ini semua kameranya kalau dari besarnya masih panjangan Note 10 Lite tapi untuk ketebalannya yang ini memang lebih tipis guys ini sampai dia ini ya sedikit menonjol nih kameranya kalau ini kan di Note 10 Lite rata nonjolnya hanya sedikit banget kalau ini tonjolannya lumayan banyak jadi ini sangat disarankan menggunakan casing oke guys ini sudah selesai di setting dan sudah di install beberapa aplikasi ini kita lihat ya tampilannya waktu awal sempat kaget sih karena kok screennya biasa aja ya karena kan yang digadang-gadang sebagai fitur utama dari handphone ini salah satunya adalah layarnya ya yang 120Hz tapi ternyata pas defaultnya masih di setting di 60Hz guys jadi jangan kaget kalau kalian nanti pas beli buka pertama kok layarnya sama aja ternyata kalian harus rubah nih settingannya di tampilan ini ada kemulesan gerakannya 60 atau 120Hz begitu di aktifin di 20Hz wah itu pengalamannya benar-benar beda banget guys ini benar-benar keren banget sih layarnya ini untuk kuncinya juga mungkin di sini gak akan kelihatan karena video ini juga direkam di 60fps dan dari youtubenya juga mungkin nanti gak sampai 120Hz ya tapi kalau kalian lihat langsung ini benar-benar super keren banget waktu slide-slide ini aduh mulusnya benar-benar beda banget dengan 60Hz sedikit gambaran sharing untuk performanya ini kita coba untuk mainin game subway server apakah dia akan lancar gak dia bercanda guys masa handphone kayak gini dipakai cuman buat main subway server doang ini aja ya gue sharing ke kalian antutu benchmarknya tadi udah sempet dijalankin untuk sharing aja hasilnya itu ada di 468.113 wow besar ya hasil antutunya gue penasaran sih dengan video 120Hz ini ya tadi udah sempet nyari tapi belum di play kita coba misalkan wah ini ini ininya kita bikin di full HD suaranya juga keren banget nih guys suaranya stereo ya dari sini speakernya sama dari entah nih dari sebelah mana pokoknya disini gak ada grill speaker tapi suaranya dari sebelah sini keren banget keluar coba kita cepetin aja keren banget sih guys sumpah ini keren abis gak ada yang ini ya gerakan cepet coba cari ya ini deh biasanya spider-man cepet nih ya gerakan-gerakannya kita coba ini kita tes film spider-man wow jadi tidak seperti cinematic ya ini malah jadi kayak nonton sinetron lancar banget keren banget wow keren-keren guys keren sekali ini ini layarnya benar-benar menurut gue nilai jual yang utama banget suaranya juga kenceng banget lalu kita coba untuk misalkan instagram wah ini tim arogan kita lihat wow untuk melihat instagram disini juga feelnya beda banget benar-benar experience yang baru terutama dengan layar 120 hertz ini slide ini benar-benar gambarnya lancar banget benar-benar pengalaman yang beda jadi kalau kalian udah punya budgetnya terus masih bertanya beli gak ya kira-kira handphone ini kalau menurut gue beli aja guys ini keren abis layarnya suaranya juga bagus kencang gak pecah tinggal yang belum tahu gue gak akan bikin video reviewnya karena handphone ini nanti sehari-hari juga bukan gue yang pake tapi kalau kalian ada yang request komen aja di bawah misalkan mau tanya bang coba ini bang coba itu atau bang baterainya bagaimana daya tahannya komen aja di bawah nanti gue akan coba sharing juga ke kalian oh iya lalu untuk kamera ini kita tes sedikit aja hasilnya ini si doom lalu ini ada bezita fokusnya sampai seberapa dekat dia bisa oke segini paling dekat guys fokusnya lalu untuk videonya gambarannya kira-kira kayak gini tes video samsung galaxy s20 plus ini kita tes aja videonya hanya sebentaran dan suaranya kira-kira seperti ini lalu untuk fitur kameranya standar seperti sama dengan note 10 plus atau note 10 ada video pro videonya ada yang pro keren juga ada kamera pro ada makanan fokus live gerak lambat gerak super lambat dan ada night mode untuk hasil night mode seperti ini guys dan ini gue sharing juga guys kameranya di angle yang normal dan yang ultra wide ultra wide seperti ini ini masih yang normal dan ini ultra wide wow benar-benar sangat wide sekali bedanya jauh ini yang biasa ini yang ultra wide ini kita tes sebelah-sebelahan dengan note in light kecepatan baca fingerprint nya seperti apa 1 2 oh dia mati 1 2 3 oh sama ya nah kadang-kadang yang S20 plus ini bisa cepat banget tadi baca fingerprint nya seperti mungkin satu-satu ya nah ini hanya tinggal sekali tekan aja langsung kebuka tuh kalau note 10 light ini masih ada jedanya guys nah lebih cepat guys di beberapa kali percobaan S20 plus ini kecepatan baca fingerprint nya jauh lebih cepat dibanding note 10 light tapi di beberapa kesempatan kadang sama tapi banyak kan lebih cepat nya guys oke sekian dulu guys video unboxing dan sharing sedikit aja preview sedikit aja dari Samsung Galaxy S20 plus ini handphone yang hype nya waktu preorder gede banget di mana-mana banyak yang habis dan ternyata menurut gue layarnya sangat keren banget 120 hertz nya ini benar-benar terasa berbeda dengan handphone biasa lainnya ini membuat kita pengen slide terus terutama di instagram ini slide nya enak banget semua fit terlihat dengan sangat lancar sekali so sekali lagi thank you buat waktu kalian yang udah nyaksikan video ini dari awal sampai habis jika kalian suka please klik like video ini share juga di akun sosial media kalian akhir kata super capin ciao